Di mana indeks harga saham gabungan tercatat menguat di 2,22% di sepanjang 10 hari pertama di Desember tahun ini. Angka penguatan ini melambat jika dibandingkan dengan produk yang sama di tahun lalu yang tercatat menguat di 3,63%. Lantas, sendimen apa yang menyebabkan perlambatan penguatan tersebut? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Indeks harga saham gabungan sepanjang 10 hari pertama di tahun ini masih mencatatkan kinerja positif. Meski angka pertumbuhannya lebih kecil dibanding periode yang sama di tahun lalu. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, indeks harga saham gabungan pada periode tanggal 1 hingga 10 Desember 2021 tercatat meningkat 2,22%. Sementara pada periode yang sama di tahun lalu, IHSG tercatat menguat sebesar 3,63%. Sejalan dengan catatan tersebut, banyak pelaku pasar yang menilai bahwa tuah momentum window dressing mulai terbatas terhadap pergerakan IHSG 2021. Meski menjelang akhir tahun lazimnya menjadi momen pasar saham Indonesia memasuki musim window dressing. Banyak pihak yang menilai musim window dressing di akhir tahun merupakan waktu yang tepat untuk melakukan investasi. Pasalnya harga saham bakal menguat sehingga investor dapat mencetak imbal hasil yang lebih besar. Selain itu, window dressing juga bisa diartikan sebagai aksi yang dilakukan oleh perusahaan untuk memoles laporan keuangan. Dan beberapa tindakan yang biasa dilakukan adalah dengan menunda pembayaran kewajiban atau mencari cara untuk bisa melaporkan pendapatan lebih cepat dari yang seharusnya. Head of Equity Trading MNC Sekuritas Medan, Franky Wijoyo Prasetyo, seperti dikuti pelaman bisnis, mengatakan umumnya IHSG selalu terapresiasi sepanjang bulan Desember. Dan secara historis dalam 20 tahun terakhir, indeks komposit selalu mengalami kenaikan pada bulan Desember. Senior Investment Specialist Mire Asset Sekuritas Indonesia, Navan Aji Gustaw Utama, kepada IDX Channel mengatakan meski kenaikan tahun ini lebih rendah, namun selamat terjadi penguatan pada indeks harga saham gabungan di bulan Desember, maka bisa dikatakan fenomena window dressing tetap terjadi di pasar saham. Navan menambahkan kenaikan indeks di tahun ini tertahan oleh sejumlah sentimen, yang utamanya dipicu oleh penyebaran varian terbaru COVID-19, yakni varian Omicron. Senada dengan Navan, Equity Analis Indo Premier Sekuritas Mino kepada IDX Channel mengatakan varian Omicron menjadi sentimen utama yang membayangi laju IHSG saat menjelang akhir tahun ini. Setelah itu, wacana penerapan kembali PPKM Level 3 juga dinilai Mino menjadi pemberat bagi laju IHSG saat ini. Meski demikian, Mino masih merekomendasikan saham di sektor keuangan, infrastruktur, serta energi sebagai portfolio investasi hingga tutup tahun 2021. Berbagai sumber IDX Channel